What's up school fans, welcome back to Time Out Mungkin tanggal 15 September lalu Dimana hanya ada 9000 views aja Dan juga mungkin tuh ada yang tanggal 25 Oktober tuh Tapi yang 25 Oktober tuh merupakan re-upload Jadi gak kehitung Karena itu tuh kena copyright gara-gara videonya Tyler Lam Sebenernya udah di-upload, udah 4000 views Terus harus langsung diturunin Karena hanya ada 9000 views So, jadi yang itu gak kehitungnya Time Out, geng So, once again, gue mau say thank you so much Gue mau say thank you so much Berhubungan kalian, gue tau Ini memakan waktu kadang-kadang sampai 20 menit Hanya untuk nonton satu episode Time Out aja Tapi gue bener-bener appreciate sekali Di support kalian semua Semoga Time Out, geng Bisa terus berkumpul disini Dan juga kita bisa bikin Time Out Sampai bertahun-tahun ke depan Amin Oke, sekarang kita akan masuk episode Time Out hari ini Dimana kita akan ngomongin Lakers terlebih dahulu Lakers dikabarkan tertarik nih Dengan Big Man Serge Ibaka Nah, Ibaka ini merupakan free agent Setau gue Dan kalau dia masuk ke Lakers Itu akan sangat membantu sekali Menurut gue dia akan cocok dengan Tipe permainannya Lebron James Dan juga dengan Lakers Kita tau Lebron itu sangat diuntungkan Kalau dia saat bisa ngedrive kan Pasti akan menarik beberapa defender Dan itu dia bisa langsung kick out ke shooternya di luar Nah, Ibaka punya kemampuan sebagai stretch big Menurut gue Di posisi 4, di posisi kelima Dia itu bisa nembak 3 point shot Yang lumayan konsisten menurut gue Dimana dia memiliki presentase Yaitu 38,5% dari 3 point line Saat dia bermain bersama Toronto Raptors Jadi, kalau Ibaka bisa datang ke Lakers Ini jelas Menurut gue bisa sedikit mengganggu Menitnya Dwight dan juga JaVale Karena menurut gue ini adalah tipe permain Yang lebih cocok untuk bermain bersama Lebron Dan juga Anthony Davis Tapi kita lihat aja nanti Seberapa serius Lakers untuk mendekati Serge Ibaka Next, kita ada rumor satu lagi Ini gue lumayan kaget bacanya Gue belum tau juga seberapa benar ini Kalau gak salah ini Zach Lowe Yang sempet report juga Katanya Golden State Warriors Mungkin bisa aja nge-trade The number two pick Mungkin plus Andrew Wiggins Untuk Lamarcus Aldridge Dan juga pick number 11 Dari San Antonio Spurs Kok gue bilang This doesn't make no sense Untuk Warriors melakukan ini First of all Aldridge tau gue umurnya udah 35 tahun Dia juga baru aja coming off a shoulder Surgery Jadi kita belum tau Seberapa sehatnya LMA Untuk menghadapi season yang baru ini Dan kalau dia ngambil LMA Menurut gue Oke He could be a help next season Tapi ini hanya short term plan aja Menurut gue Sayang Number two picknya itu kan Harusnya untuk long term plan Jadi sayang banget Menurut gue kalau ditukar Dan ini kayaknya gak akan terjadi Kalau gue Menurut pendapat gue aja Dan kalau gak salah juga Kontraknya LMA itu Sisa satu tahun saja Jadi jelas Kalau mau ngambil LMA Warriors harus memikirkan juga Tentang extension Kontraknya LMA Kedepannya Dan jadi kita Kalau menurut gue sih Ini gak akan terjadi Kalau menurut kalian bagaimana Kalian bisa tulis aja Di comment section di bawah Next Kita akan ngomongin tentang Double T Tristan Thompson Tristan Thompson ini Merupakan big man Yang menurut gue Punya potensi besar juga Untuk bisa kontribusi Untuk sebuah tim Punya pengalaman juga Sudah menjadi juara Bersama Cavaliers Dan kabarnya Ada tiga tim yang tertarik Sama dia sekarang ini Yaitu Lakers Clippers And of course Toronto Raptors Kalau menurut gue Kalau udah begini nih Yang paling berpeluang adalah Lakers dan juga Raptors Easy Karena di Lakers Ada temennya LeBron James Ada Rich Paul juga Dan Raptors Merupakan hometown timnya dia Jadi kalau gue sih bilang Clippers gue udah Gak akan kehitung Gue agak susah Dia akan ke Clippers Tapi yang pasti Tristan Thompson Kalau bisa pindah Pasti akan membantu sekali Untuk sebuah tim Dia kemampuan reboundnya Sangat bagus Dan juga masih mudah Energetic sekali Walaupun memang Offense-nya masih Bisa improve Lebih banyak lagi Tapi menurut gue Kalau dia bisa pindah Ke sebuah contender Itu akan sangat Membantu sekali Menurut gue Oke Next Sekarang kita akan Pindah keluar NBA Terlebih dahulu Kita akan membahas Tentang Jeremy Lin Walaupun kita tahu Jeremy Lin ini Sedang mencoba untuk Find his way back Ke NBA Tapi kemarin itu Dia baru saja rilis Sepatu pertamanya dia Yaitu Jaylin One Ini merupakan Kerjasama Dengan sebuah Brand China Yang bernama Cross Step Semoga gue gak salah baca Itu adalah Merke tulisannya X sama Tab Nah ini katanya Dia kemarin mengeluarkan Dua colorways Dan juga katanya Udah sold out Wah ini luar biasa sekali Dan ini katanya Dijualnya hanya di Asia saja Jadi Jaylin ternyata Masih sangat populer sekali Sehingga sepatunya Bisa di sold out Dan Jaylin pun Sudah berjanji Bahwa dia akan mengeluarkan Colorways Lebih banyak lagi Sebentar lagi So I'm happy to hear this Dan kita tau Jaylin pun ini Ceritanya luar biasa banget Dulu dia Undrafted ya Kok gak salah ya Abis itu ke Golden State Ditolak sini-sini sana Akhirnya Adalah cerita Linsanity Dan itulah menurut Gue yang membuat Popularitasnya dia Meledak saat itu So happy For Jeremy Lin Semoga aja Jeremy Lin bisa balik lagi Ke NBA nantinya Dan gue penasaran sih Sama sepatunya Very simple Tapi desainnya bagus sih Menurut gue sih Gue penasaran tuh Sama performance-nya aja Apakah enak atau tidak Saat dipake bermain basket Oke itu dari Jeremy Lin Sekarang kita pindah ke Draft Profile Hari ini kita akan ngomongin Salah satu pemain idola gue Yaitu Cassius Stanley Ini adalah satu pemain Yang sangat favorit Dari gue Di draft class kali ini Dia merupakan Shooting guard Dari Duke University Memiliki tinggi Sita 195 cm Average nya 12,6 point per game Nah boleh dibilang Dia memang bukan Seorang bintang Waktu itu di Duke University Gilbert Arenas pun Sudah mengeluarkan statement Bahwa Dia bukan bintang di NCAA Tapi gue yakin Nanti dia di NBA Akan menjadi bintang Dan gue Setuju dengan Gilbert Arenas Karena menurut gue Cassius Stanley ini Sejak dari jamannya Sierra Canyon Di high school Dia merupakan salah satu Top prospect dulu Di high school Menurut gue tuh Dia udah ada aura Bintangnya Jadi gue gak melihat Bagaimana nanti Dia bisa gagal di NBA Dia sangat atletis sekali Verticalnya dia itu Sekitar 118 cm Gila banget lompatnya Dan dia Merupakan salah satu Pemain yang paling cepat Di NCAA Jadi itu kenapa Dia selalu bagus banget Saat transition basketball He's a decent defender Masih bisa di asah lagi Bisa lebih bagus lagi Nantinya di NBA Tapi dia bisa menggunakan Kecepatannya dengan baik Untuk lateral quickness Dan juga lateral pergerakan nih Jadi itu dia memiliki potensi Untuk menjadi defender Yang bagus nantinya di NBA Season lalu Dia sempat mencetak 22 poin Itu merupakan Karir high nya Kayaknya di NCAA Saat melawan North Carolina Itu adalah musuh Bebu Yutani Duke University Nah Selain itu Dia juga dua kali Sempat mencetak 21 poin Saat menghadapi Virginia Tech Dan juga menghadapi Georgetown Jadi kemampuan dia Untuk mencetak poin Disini kelihatan lah Memang dia tuh punya Potensi jadi scorer Nantinya Comparisonnya Kalau menurut gue sih He is the better version Versi bagusnya Lebih bagusnya Daripada Gerald Green Si kolom menurut gue Kolom menurut kalian Kalian bisa tulis deh Comment section di bawah Nah Fitnya gue pengen liat deh Sama New Orleans Pelicans Bayangin gak Lonzo Brandon Ingram Cassius Stanley Zion Oh my god Itu akan seru banget sih Jadi New Orleans Pelicans Punya satu pick Kalau gak salah Di second round Di pick number 42 Di number 42 Gue harapkan sih Mereka akan mengambil Cassius Stanley Oke Sekarang kita akan pindah Ke berita lokal Dimana kemanyaini Temen gue Salah satu temen basket gue Yaitu Rian Frebrian Akhirnya memutuskan Untuk gantung sepatu Alias pensiun Another big man Kita harus kehilangan Kita tau waktu itu Kita udah kehilangan Antipuran pertama Sekarang kita harus kehilangan Rian Frebrian semakin tipis aja Stock big man di Indonesia Nah Gue kenal sama Rian Udah lama banget Karena kita Aspak Junior Bareng dari tahun 2003 Lalu kita juga sempet barengan Saat kuliah di Filipina Dia bermain di NCAA Sedangkan waktu itu Gue masih bermain di team B Perpetual University Jadi Sedikit sedih Ngeliat Rian Akhirnya selesai juga Karena kayak angkatan gue Tuh udah sisa riski FND doang Kayaknya yang masih main Main di IBL Sedih sih Udah banyak yang gak main Udah pada yang gantung sepatu Tapi All the best Untuk Rian Terima kasih untuk kontribusinya juga Untuk Basket Indonesia So good luck Untuk pertualangan berikutnya Rian Oke Sekarang kita pindah ke Febri Utomo Mas Febri Akhirnya secara resmi Ini di announce Kemarin ini Lewat IBL Udah pake jersinya Bima Perkasa Jogja juga Jadi BPIJ mungkin masih ada beberapa Pemain baru lagi sih Nanti yang akan datang Dan juga memperkuat Gue denger-tenger Katanya Vincent Sanjaya Free Agent Wah gue harapkan sih Vincent stay ya di BPIJ Karena itu adalah Salah satu pemain big man juga Yang berpotensi juga Bisa bermain bagus Nantinya di IBL Itu akan menjadi kunci juga Wah tinggal nungguin aja nih Mas Januar Balik lagi gak nih Wah gue pengen liat Mas Januar Main lagi nih di IBL Kalau ada Mas Januar Wah ngeri sih Squadnya BPIJ Nanti ke depannya Jadi Ini adalah salah satu tim Yang menurut gue Bisa mengejutkan nantinya Di IBL Tahun 2021 Bisa menjadi kuda hitam juga Dengan semangatnya Para pemain ini Dan gue yakin juga Semua pemainnya Akan hustle banget Nanti mainnya Jadi kita tunggu lagi Nanti kalau ada berita lainnya Dari BPIJ Kalau mereka akan Ngesign pemain lainnya Gue tunggu banget So Itu aja sih Sebelum kita udahan Gue bilang Gue seperti kali ini Gue mau memberitakannya Saat pemainnya Udah resmi di announce Di IBL Ataupun dengan timnya Ini untuk menghormati aja sih Karena Kita tahu Harusnya konten pertama Yang keluar adalah Dari Either liga Ataupun dari tim Biasanya sih sebenarnya dari tim Tapi Kalau liganya udah ngomong Kita gak apa-apa Kita ikutan aja So Jadi tunggu aja nanti kita Kalau ada berita resmi lagi Untuk perpindahan pemain Nantinya pasti gue akan bahas lagi Terima kasih Time Out Gang Untuk menonton hari ini Kalau kalian punya masukan Untuk kita bahas apa Besok kalian juga bisa tulisnya Di comment section di bawah Seperti biasa Time Out Gang Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace 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 Peace